Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ada tambahan permintaan dari rekan kita ingin dibuatkan video mengenai power supply simetris tapi menggunakan trapo non CT jadi sesuai request, baiklah akan saya buatkan ini rangkaian yang digunakan adalah rangkaian yang menggunakan trapo CT dan gelombang penuh tapi ini pemirsa minta dibuatkan power supply simetris tapi menggunakan trapo non CT baiklah, mari kita perhatikan perhatikan ya, ini bekas pembuatan video sebelumnya yaitu mengenai power supply gelombang penuh simetris, positif, negatif, gerombang di tengah kemudian menggunakan stabilisator ya IC, menggunakan penguat arus transistor nah ini sesuai request, dia ingin dibuatkan simetris tetapi trapo nya non CT berarti kalau trapo nya non CT berarti yang tengahnya ini gak ada trapo nya ya jadi trapo nya begini ya ilustrasi nya berarti yang atas nampaknya 15 volt maka yang bawah ini adalah nol nya ya ini berarti nol ya ya kalau untuk trapo non CT ingin membuat ingin membuat power supply simetris tentu salah satunya ini harus dijadikan nol ya harus dijadikan untuk nol nya berarti ya oke kita yang ini yang kita jadikan nol nya jadi yang jalur bawah yang jalur bawah kita jadikan nol nya ya kemudian untuk jalur positifnya kita pakai dioda yang ini berarti yang ini dihapus ya berarti yang ini dihapus tidak ada ya ya ini ini dioda yang ini berarti tidak ada ya kita gambar ulang lagi ini sesuai permintaan ingin dibuatkan power supply simetris tapi trapo nya trapo nya kalau tanda begini nih berarti ini tidak tidak nyambung ya dia loncat coba kita perhatikan betul apa enggak ya ketika dia disini pulsa positif maka dikeluarkan oleh dioda ini kesini positif tapi tentu setengah gelombang ya berarti hanya setengah gelombang aja ya karena ketika setengah gelombangnya kemudian kan negatif setengah gelombang pulsa positif keluar kesini setengah gelombang pulsa negatif keluar kesini ya ininya anoda disini katoda kebalikannya nah berarti ya betul begini rangkaiannya ya jadi rangkaiannya betul begini ini adalah power supply simetris yaitu ada plusnya ada negatifnya ada nolnya di tengah tetapi menggunakan trapo non-CT tentu gelombangnya yang keluar gelombang setengah gelombang ya tentu power supply setengah gelombang kalau yang awal tadi sebelum diapus kan full ya full gelombang ya kalau gelombang penuh berarti ini setengah gelombang tapi walaupun setengah gelombang karena ini sudah menggunakan IC stabilisator juga sudah menggunakan transitor sebagai penguat arus maka saya yakin ini bagus tetap walaupun setengah gelombang bagus pasti bagus walaupun saya belum belum pernah memperhatikan ya tapi silahkan anda perhatikan saya yakin bagus karena disini sudah ada peng apa regulator IC regulator penyetambil tegangan disini sudah ada penguat arus ya yang penting nah sekarang walaupun trapo nya non-CT ampere nya kalau ingin besar ya besar ya supamanya ya terserah berapa ampere yang jelas ininya kemampuannya kan bisa menghandle sampai 15 ampere ya bisa saja trapo nya yang 10 ampere ya walaupun 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 non-CT trapo nya 10 ampere ya tetap bisa menghandle beban yang yang besar ya jadi oke saya urangi cara kerjanya trapo non-CT masuk PLN 220 kemudian diturunkan oleh trapo ini menjadi contohnya 15 ya sesuai kebutuhan maka keluarnya 15 ini masih AC dirubah oleh dioda menjadi yang jalur disini adalah positif 15 pol DC DC positif 15 pol yang jalur yang bawah adalah negatif ya negatif DC 15 pol kemudian elko ini sebagai penyetabil tambahan apa filter untuk membuang kerut-kerut atau ripple yang mengakibatkan pada amplifier itu dengung bisa menimbulkan dengung dan juga sebagai penampungan sementara pada video sebelumnya kan sudah saya tenangkan mengenai fungsi daripada elko ya menggunakan 4700 mikroparat 25 pol polnya harus lebih daripada output dari dioda ya secara pemasangan diperhatikan positif kesini yang bawah juga positif ke tengah ya negatif di jalur negatif ya ini IC penyetabil ya dari 15 pol dikeluarkan menjadi 12 pol penyetabil 15 pol kemudian ini adalah penguat harus sebelumnya sudah saya buatkan video untuk yang gelombang penuh ya jadi ini hanya video tambahan misalnya jadi kalau pemirsa sudah nonton yang gelombang penuh yang video sebelumnya ya sebetulnya ini ya cara kerjanya ya sama saja cuma bedanya ya terapoknya kalau pada video sebelumnya yang gelombang penuh itu menggunakan CT kalau ini sesuai request dari pemirsa ingin dibuatkan power supply simetris tetapi terapoknya non CT inilah rangkaiannya ya memang setengah gelombang tetapi karena ada IC regulator dan penguat harus maka saya yakin bahwa ini bagus dan stabil ya ini IC biasa 7812 gambarnya begini ini keterangannya input 2 1 input 2 ground 3 output layout kakinya layout kakinya 1 2 ground 3 3 output untuk jalur negatif menggunakan 7912 layoutnya begini 1 untuk ground 2 untuk input 3 untuk output 1 untuk 2 untuk input ya input 2 3 output ya groundnya 1 ya jangan salah masalahnya ya ini layout kaki transistor 2M3055 sama MJ2955 ya sama layoutnya kaki nomor 1 yang melihatnya dibeginikan dari bawah kakinya posisi di atas ya jangan di bawah kalau kita garis tengah gitu diambil garis tengah maka yang di atas kakinya sebelah kiri itu kaki nomor 1 adalah basis ini basis nomor 2 nomor 2 emitor ini emitor 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 ya basis nomor 3 kolektor adalah badannya badannya jadi badannya ini nah kolektor ya ini penyambungannya begini cara kerjanya kan ketika ada beban kuat harus kan harusnya melalui sini ke sini ke sini ke sini kemudian balik ke sini untuk yang bawah harusnya melalui sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke atas ya gelombang setengah gelombang power supply setengah gelombang simetris menggunakan stabilisator tegangan menggunakan penguat arus komplek ya ya udah nggak ada yang salah kan gambarnya nggak ada yang salah gambarnya kan semua ini ya kalau untuk beban kalau untuk beban satu ampere ya IC ini kan bisa bisa dilewati satu ampere untuk menghemat biaya untuk menghemat biaya kalau memang bebannya itu dibawah satu ampere ini dihilangkan saja yang transistor ini nih transistor ini dihapus saja gitu aja karena ini kan transistor mungkin cukup mahal harganya kalau hanya untuk main satu ampere ya ngapain gitu untuk preamp gitu ya kalau preamp itu kan ampere nya kecil atau tone control gitu ya tone control atau preamp atau ecolaser gitu ya itu kan ampere nya kecil ini kalau kalau keluarnya 12W kalau satu ampere aja itu sudah 12W ini 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 12W ini minus 12W ini netral jadi kalau ini positif maka yang ini negatif terhadap atas ini negatif 12W maka ini positif ini negatif ya jadi kalau untuk beban yang di bawah 1 ampere IC ini kan kemampuannya hanya 1 ampere maksimum ya jadi tentu jangan sampai maksimum apalagi lewat jadi kalau di bawah 1 ampere itu nggak usah pakai transistor lagi ya mahal biayanya untuk transistor sudah begini saja langsung dikasih beban saja jangan lupa IC nya ini pakai eh pendingin heatsink itu ya aluminium itu jadi IC ini kan bentuknya kayak transistor dikasih pendingin ya kemampuannya ini 1 ampere kalau keluarnya 12V 1 ampere x 12V itu kan setara dengan 12W sedangkan yang namanya untuk menggerakkan umpamanya preamp atau tune control atau mesin echo atau apalah yang jenisnya equaliser kayak begitu itu kan kuatnya kecil ya tapi kadang-kadang dia kan perlu tegangannya kan simetris ada positif dan ada negatifnya maka tidak perlu transistor yang disini tadi itu yang saya gambarkan jadi cukup begini saja ya jadi ini keluaran disini keluaran 12V ini adalah netralnya atau juga ada yang nyebut ground maka disini adalah 12V ya kalau untuk preamp, equaliser, tune control ya jadi tidak perlu menggunakan transistor penguat arus ya cukup begini saja ya begitu pun untuk gelombang penuh tadi itu untuk video sebelumnya kan saya buat gelombang penuh ya untuk gelombang penuh juga sama saja ya supamanya trafonya menggunakan CT katanya gitu ya tapi bebannya ini aku sihat tadi kan ini apa ini tadi video sebelumnya ini non CT untuk CT nah sekarang untuk CT CT ya sudah begini saja rangkaiannya untuk CT untuk trapo CT gak usah pakai transistor kalau hanya untuk preamp segala untuk doban yang ringan-ringan gitu ya gak usah pakai CT CT kalau memang gak puas katanya pakai setengah gelombang ini kan setengah gelombang ya ketika positif disini keluarkan disini ketika pulsa negatif ya kalau gak puas ya boleh saja nah yang ditambahin dia udah lagi berarti yang kita buatin lagi dia udah disini biar biar gelombang penuh di situ di situ sambungin situ di sini di sini sambungin ke jalur kaki yang ini ini ya buatin juga nih di sini juga ya kalau itu kalau memang ingin gelombang penuh ya udah sini ya kemana ke sini tempelin ke sini ya jadi ini power supresi metris tapi ampernya kecil cuma 1 ampere saja tetapi sudah ada stabilisernya stabilisatornya jadi kalau pun turun naik tegangannya ya dia stabil 12V saja luarnya ini gelombang penuh ketika positif di sini dikeluarkan melalui dioda ini ketika positifnya pulsa di sini maka dioda ini bertugasnya ketika di sini pulsa negatif dioda ini tugasnya melalui sana ketika di sini pulsa negatif dioda ini tugasnya ya sudah jadi ya jadi intinya membuat power supply itu adalah rangkaian belakangnya saja duduk ya yang dimengerti itu rangkaian belakangnya kemudian permainan di sini terapuknya mau sete non sete ya dia udah berait dia udah mau berait setengah lombang lombang penuh ya variasinya banyak demikian video tambahan permintaan pemirsa ya jangan lupa subscribe dan pijit tanda lonceng untuk agar tidak ketinggalan video-video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih